Hei selamat pagi semua. Hari ini saya mau kasih penjelasan tentang harga bensin di Amerika. Ada beberapa di antara kalian yang bingung dengan harga bensin di sana. Mau membandingkan harga bensin di sana dengan harga bensin di Indonesia. Jadi kalian lihat video-video saya yang sudah direkam ya di Amerika waktu keluarga saya jalan-jalan di sana. Dan lihat harga bensin di sana. Jadi ya pakai kalkulator dan lihat ini berapa rupiah. Kemudian harga bensin di sana seperti ini. Dan harga bensin di Indonesia seperti ini. Jadi jauh beda. Oke memang itu betul. Tetapi hanya betul untuk saat itu dipompa bensin itu ya. Karena di Amerika tidak punya sistem yang sama dengan Indonesia ya. Jadi tidak bisa lihat harga bensin di Amerika. Dia bilang oh itu harga bensin di Amerika. Bukan. Karena itu harga bensin di pompa itu pada saat itu ya. Jadi setiap hari harga bensin berubah ya. Hanya sedikit tetapi setiap hari ada perubahan. Dan juga setiap kota, setiap negara bagian, setiap perusahaan pompa bensin punya harga yang beda juga ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini harga bensin di Amerika. Dan ini harga bensin di Indonesia. Kenapa? Karena sistemnya tidak sama ya. Jadi jika kalian ingin tahu harga bensin di Amerika. Jauh lebih bagus lihat website ini. Ini gasbuddy.com ya bisa. Isi di sini atau cari di google gasbuddy.com. Dan di gasbuddy.com kita bisa lihat ini. Gas price map ya. Gas price map di sini. Jadi jika kita lihat gas price map ini. Kita bisa lihat bahwa harga bensin di Amerika jauh beda. Ya. Dari California. Ya yang mahal juga. Lihat di sini Hawaii juga mahal. Sama. Alaska juga mahal ya. Itu merah. Oke. Hawaii. California. Nevada. Sedikit di sini ya. Washington sedikit. Mahal ya. Tetapi di sini. Murah. Yang hijau murah. Yang merah mahal. Yang kuning dan orange. Sedang. Oke. Jadi kita bisa lihat harganya. Oke mari kita lihat Los Angeles ya. Los Angeles ada di sini. Oke. Sesudah kita zoom in di kota Los Angeles. Kita bisa lihat harga bensin di pompa bensin. Dan ini walaupun masih Los Angeles. Ada perbedaan juga di kota itu ya. Jadi jika kita mau beli bensin murah di sini. Dua dolar tujuh puluh sembilan cent ya. Di mana itu. Klik di situ. Dan bisa lihat. Nama. Tempat itu. Oke. Seventy-six. Ini salah satu perusahaan bensin di sana. Seventy-six. Itu hanya dua dolar tujuh puluh sembilan cent. Tapi yang lebih mahal lagi. Di sini ya. Tiga dolar. Sembilan cent. Itu blue wave car wash. Mereka jual bensin di situ. Harganya begitu. Bagaimana ini? Wow mahal. Hampir tiga setengah dolar. Di Chevron. Ya. Di sini di Santa Monica. Jadi walaupun ini masih daerah Los Angeles ya. Ini ada banyak macam harga bensin di sini ya. Oke. Mari kita zoom out. Ke peta besar. Oke. Kemudian kita zoom in ke tempat yang murah. Oke. Oke ini Monroe, Louisiana ya. Monroe, Louisiana. Jauh lebih murah daripada California ya. Yang paling murah di sini berapa? Mungkin di sini ya. Satu dolar enam puluh tujuh. Oh enam puluh enam cent di sini. Di mana itu? Super One Foods. Ini supermarket. Yang juga jual bensin. Ada pompa bensin di depan. Ya jadi. Jauh lebih murah daripada di California. Oke. Kita zoom out lagi. Jadi jika kalian ingin tahu harga bensin di sana. Lebih baik cari di website. Karena setiap hari. Harganya berubah. Kemudian juga tergantung negara bagian. Tergantung kota. Tergantung perusahaan ya. Karena seperti di Indonesia ya. Yang paling besar itu Pertemina. Dan harganya standar ya. Tetapi juga ada Shell dan ada Toto kalau tidak salah. Harga di sana beda dari pada Pertemina. Betul? Jadi sama di Amerika tetapi di sana ada banyak sekali perusahaan yang jual bensin ya. Ada yang besar seperti Chevron. Texaco. Apa. Exxon. BP. Ya. Kemudian. Semua seperti toko convenience. Circle K. 7-11. Mereka juga jual bensin. Ada supermarket-supermarket yang jual bensin juga. Kemudian ada. Apa. Perusahaan-perusahaan lokal. Yang seperti jika saya mau beli pompa bensin. Saya bisa beli dan jual bensin di situ. Di bawah nama saya. Mungkin itu pompa bensin Johnson. Mungkin ya. Atau apa saja. Saya bisa buka pompa bensin sendiri. Dan jual bensin sesuai. Ya. Sesuai pasar di situ. Jadi. Kami tidak bisa bilang oh ini harga bensin di Amerika. Ya mungkin bisa dapat yang average. Tetapi yang average. Itu. Itu. Tidak terlalu pas ya. Karena tergantung tempat tinggal orang ya. Jadi jika anda ingin tahu harga bensin di Amerika. Ya lihat website ini. Yang. Kasih tahu kalian. Semuanya yang lengkap. Oke. Dan jika mau dapat app. Lebih bagus dapat app aja. Jadi jika video ini membantu kalian mengerti harga bensin di Amerika. Silahkan share video ini dengan teman-teman kalian. Oke. Sampai jumpa. Dan sampai besok. Hari ini. Wah ini hari pertama ya. Saya mengajar di sini. Ada banyak orang yang datang. Jadi tiga kelas mengajar. Ya semuanya itu enam. Ya enam jam mengajar. Jadi bagus. Kami membahas topiknya hari ini. Kami. Tunggu. 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 Tunggu.